Assalamualaikum Hai semuanya Ketemu lagi di channel youtube aku Fadya Amriza Video kali ini aku bakalan share Tentang apa aja isi tes bersalin Yang akan aku bawa Saat persalinan nanti Oke kita lanjut aja Dari awal Memasuki bulan Februari ini Yaitu tanggal 2 bulan 2 2023 ini aku udah mulai List beberapa Barang-barang atau Apa aja yang mesti aku bawa Saat persalinan nanti Yang pertama Yang mesti dibawa yaitu Beberapa dokumen penting seperti Buku KIA atau buku Pemeriksaan kehamilan Beserta dengan hasil pemeriksaan USP dokter Selanjutnya dokumen penting Yang lainnya seperti fotokopi dari Buku pemeriksaan kehamilan tadi Untuk pengkeleman BPJS Kemudian BPJS si ibu BPJS si ayah Kartu keluarga KTP ibu KTP ayah Serta fotokopi dari Buku nikah ibu dan ayah Selanjutnya dari segi Perlengkapan ibu Seperti pakaian ibu Disini aku prepare Pakaian ibu Yang ada kancing di depannya Agar memudahkan Untuk menyusui nantinya Kemudian Kain sarung dan kain panjang Serta gurita ibu Pembalut nifas Atau pembalut Pasca melahirkan Kemudian Celana dalam Dan bra untuk menyusui Selanjutnya Pakaian si ibu tadi Aku masukkan Kedalam satu tas khusus Yang nantinya Pakaian ibu Dan pakaian bayi Akan terpisah Dalam satu tas yang berbeda Disini aku juga prepare Dua kain Sebagai alas bersalin Terkadang di beberapa tempat bersalin Mereka membutuhkan Kain tambahan Untuk tengah alas Saat bersalin Dan aku juga prepare Kantong plastik Yang gunanya nanti Untuk memisahkan Antara baju bersih Dan baju kotor Dan dokumen-dokumen penting Serta buku pemeriksaan Kehamilan tadi Aku masukkan Kedalam tas Yang dibagian persiapan Untuk ibu Lanjut Untuk perlengkapan bayi Yang aku bawa Disini Aku membawa Bedong bayi Baju bayi Popok bayi Handuk mandi bayi Sarung tangan Dan sarung kaki bayi Perlengkapan mandi Dan juga prepare Membawa gurita bayi Untuk jumlah Dari perlengkapan bayi Yang aku bawa Disini Menyesuaikan aja Dengan keperluan Menurut kita masing-masing Dan perlengkapan bayi ini Juga aku masukkan Kedalam satu tas khusus Atau terpisah Antara pakaian si ibu Dan pakaian bayi Dari perlengkapan bayi Kedalam Dari perlengkapan bayi Enggir Selamat tinggal selamat menikmati dan perlengkapan mandi si bayi aku masukkan ke dalam satu wadah khusus yang tujuannya agar tidak berceceran atau tidak tumpah atau beleberan kemana-mana selanjutnya aku juga prepare untuk bawa selimut topi bayi dan tisu basah maupun kering dan inilah isi dari tas bersalin atau hospital bag versinya aku